Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperingatkan tanda-tanda akan terjadinya resesi pada tahun depan semakin santer setelah sejumlah negara mengalami perlambatan ekonomi. Perlambatan muncul di negara-negara maju termasuk ekonomi raksasa seperti China, Amerika Serikat, dan Inggris. Resesi ini adalah konsekuensi dari terjalnya pemulihan ekonomi pasca pandemi yang salah satunya dipengaruhi oleh hantaman Perang Rusia dan Ukraina. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan dunia akan bersama-sama terjun ke jurang resesi pada 2023. Bank Dunia sudah menyampaikan kalau Bank Sentral di seluruh dunia melakukan peningkatan suku bunga secara cukup ekstrim dan bersama-sama, maka dunia pasti mengalami resesi di tahun 2023. Inilah yang sekarang sedang terjadi, yaitu kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral, terutama di negara-negara maju, secara cukup cepat dan ekstrim, dan itu pasti akan memukul pada pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut. Oleh karena itu, kita juga harus antisipasi terhadap kemungkinan kinerja perekonomian dunia yang akan mengalami perlemahan akibat inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga ini. Di tengah ancaman resesi ekonomi dunia, pemerintah justru optimistis ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga 2022 bisa mencapai 5,6 persen hingga 6 persen. Capaian ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dua kuartal sebelumnya. Bahkan di tahun depan, pemerintah masih menaruh target tinggi untuk pertumbuhan ekonomi domestik sebesar 5,3 persen, meski berbagai lembaga internasional telah mengingatkan potensi ancaman resesi ekonomi dunia yang akan terjadi pada tahun 2023. Nah, Bank Indonesia ketika menaikkan tingkat suku bunga, itu tentu adalah dalam konteks mereka menghitung dengan cermat tingkat suku bunga yang pas untuk menjaga inflasi yang tetap terjaga. Di sisi lain, ketika kita juga menaikkan harga BBM, itu juga kita komunikasikan dengan baik dengan Bank Indonesia, sehingga mereka bisa mengantisipasi perubahan kebijakan yang perlu mereka lakukan. Sehingga ini tersangat terkoordinasi yang tujuan utamanya untuk kebijakan moneter dan kebijakan food supply dalam konteks ini adalah untuk menjaga stabilitas makro. Sementara dari sisi kebijakan fiskal, tentunya kita memastikan bahwa APBN-nya berfungsi kuat sebagai shock absorber, terutama untuk masyarakat miskin dan rentan. Kita ingin melihat agar pertumbuhan ekonomi itu tetap terjadi dengan kuat seperti yang sudah kita lihat sejauh ini, tetapi pertumbuhan ekonomi kita juga harus berkualitas, tingkat pengangguran harus turun, tingkat kemiskinan pun harus turun. Nah, dengan berbagai tujuan yang sangat kompleks tersebut, tapi kita harus berkoordinasi bersama-sama, harusnya dengan koordinasi yang kuat ini kita bisa menghasilkan stabilitas dan juga pertumbuhan yang berkualitas di tahun 2022 dan seterusnya. Menanggapi nilai tukar rupiah yang terus merosot, pemerintah menyatakan siap menatap tahun depan dengan APBN 2023 yang dirancang dengan optimistis, fleksibel, dan waspada. Sementara itu menghadapi perang geopolitik, ancaman resesi, dan krisis ekonomi global, Indonesia disebut harus fokus memperbaiki perekonomian dalam negeri. Untuk tahun ini kita memang masih menikmati windfall profit dari lonjakan harga komunitas, dan kita juga lihat dari performa PMI manufacturing untuk beberapa negara mitra dagang kita juga masih ada yang relatif ekspansif. Kita bisa lihat di Amerika Serikat, PMI manufacturing-nya terakhir juga masih di atas 50. Sementara memang yang mengalami fase kontraksi itu adalah wilayah Uni Eropa, lalu United Kingdom, maupun juga termasuk China. Dan ini memang kalau kita lihat pengaruhnya tidak terlalu besar terhadap performa ekspor kita tahun ini, karena mayoritas performa dari sisi ekspor komunitas kita masih sangat bagus. Tapi ini baru akan terasa nanti tahun depan. Kalau tahun ini kita masih bisa akan tumbuh ekspor di atas 10% atau double digit level, tahun depan itu kelihatannya cukup sulit. Jadi mau tidak mau kita harus kembali normal untuk aktivitas dari sisi ekspor, dan kita juga harus melakukan strategi ekspor yang memiliki value added yang lebih besar. Jadi untuk hilirisasi industri ini patut didorong, dan kita juga berharap dari sisi ekspor untuk tahun depan, sisi China relatif membaik, karena mereka kita harapkan ini kondisi dari sisi COVID-nya mengalami situasi yang lebih baik daripada tahun ini, sehingga aktivitas ekonomi mereka bisa cenderung lebih normal, dan tentunya ini yang diharapkan bisa mendorong sisi ekspor kita untuk bisa tetap tumbuh, walaupun tidak setinggi pada tahun ini. Di sisi lain, ketidakpastian global diprediksi masih akan terjadi beberapa tahun ke depan, meski tanpa perang geopolitik. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan momentum agar dapat bertahan, meski ramai gonjang-ganjing resesi dunia. Ini agak optimistis ya, given the current condition, kalau business as usual. Tetapi sekali lagi, tentunya ini juga tergantung apakah kita memang bisa memanfaatkan berbagai kondisi ini sebagai momentum atau tidak. Karena seperti tadi sudah dibericarakan, bahwa kalau kita berhasil memberikan daya saing yang lebih baik dibanding dengan negara-negara lainnya, terutama dari negara-negara tujuan investasi misalnya, itu investasi yang datang dari luar negeri bisa menjadi lebih tertarik juga untuk datang ke Indonesia dibandingkan dengan negara-negara emerging market yang lainnya misalkan. Apalagi negara-negara emerging market yang dekat dengan, dan terkait perat dengan negara-negara maju. Nah, kita bisa memanfaatkan peluang tersebut. Tetapi apakah kita, sekali lagi pertanyaan besarnya adalah apakah kita bisa memanfaatkan momentum tersebut atau tidak? Kalau kemarin dari sejarah kita ya, kita sekarang sering sekali terlambat atau juga mungkin tidak terlalu sigap untuk memanfaatkan momentum tadi. Misalkan pada tahun 2017-2018 ketika terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, itu kita tidak terlalu bisa memanfaatkan kondisi tersebut untuk menjadi tempat untuk relokasi dari berbagai bisnis yang keluar dari Tiongkok. Nah, ini tentunya tergantung bagaimana kita bisa mendorong bukan cuma kebijakan ekonomi, makroekonomi yang lebih stabil, yang lebih baik, yang membuat perekonomian Indonesia lebih resilient, tetapi juga kebijakan-kebijakan ekonomi struktural yang sifatnya memperbaiki, sekali lagi dari tadi saya sudah menekankan, iklim bisnis dan iklim investasi di Indonesia. Sehingga kita bisa menjadi salah satu negara atau salah satu tujuan dari investasi yang lebih menarik serta lebih berdaya saing. Direktur eksekutif CSIS juga menilai ekonomi Indonesia cenderung lebih banyak didorong oleh konsumsi dalam negeri. Sehingga hal inilah yang diharapkan dapat menjadi alternatif untuk mengurangi efek kondisi global. Terima kasih telah menonton!